Intro Saat ini bangsa kita dilanda suatu wabah yang telah mengganggu aktivitas masyarakat Indonesia Adanya pandemi virus corona ini menjadikan kita harus waspada terhadap penyebaran covid-19 ini Anjuran pemerintah untuk menggunakan masker menjaga jarak, sering cuci tangan, bekerja dan beri padah di rumah menuntut kita untuk memutar otak dan mengembangkan kreativitas kita walau saat di rumah Sebagai seorang guru yang memiliki kewajiban dan tugas yang besar terhadap perkembangan pendidikan anak dalam menghadapi pandemi ini melalui anjuran pemerintah untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dari rumah atau BDL Banyak solusi dan alternatif pembelajaran yang dianjurkan pemerintah kepada pendidik yakni melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan dan luring atau luar jaringan Pembelajaran daring ini menuntut para guru untuk melaksanakan pembelajaran secara online Dan pilihan utama dalam pembelajaran online ini adalah melalui gadget dan komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet Seorang guru mau tidak mau harus bisa menguasai IT Apalagi di era digital abad 21 ini menuntut guru untuk selalu update mengikuti perkembangan teknologi Jangan sampai seorang guru gagap teknologi Apalagi buta teknologi Saat ini seorang guru diharapkan untuk jago IT Karena jangan sampai pengetahuan tentang IT guru tertinggal jauh dengan siswanya yang saat ini dimanapun mereka berada tidak terlepas dengan gadget atau HP Saatnya guru-guru Indonesia bangkit dan maju dalam mengembangkan wawasannya terutama di bidang teknologi informasi Jangan sampai ada kata-kata Masa guru kalah sama muridnya Masa keterbukaan informasi saat ini mengharuskan para guru pekajaman Masa sudah berubah Ilmu pengetahuan sudah sangat terbuka lebar Semua bisa belajar dengan cepat Anak-anak pun lebih kritis dengan pengetahuan yang diperolehnya dari internet Bahkan informasi dan ilmu pengetahuan yang mereka dapat bisa lebih cepat dibandingkan para guru Hal ini yang perlu para guru waspadai Karena itu, sebagai seorang guru janganlah terlalu lugu dan masa bodoh menghadapi era revolusi industri abad 21 ini Kembangkan kreativitas dan ide-ide dalam sebuah karya nyata untuk pendidikan dan pengembangan kualitas pembelajaran anak bangsa Publikasikan karya-karya kita hingga bermanfaat bagi dunia pendidikan Terus semangat dan belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa dalam mencetak generasi sesuai dengan harapan bangsa Indonesia Ada beberapa solusi bagi guru dalam meningkatkan pengetahuan di bidang IT Yang ini Carilah guru yang benar-benar ahli Carilah guru yang mampu memberikan pengetahuan seluas-luasnya dalam segala hal Carilah guru yang mampu memberikan ilmu pengetahuan tanpa batas waktu Artinya kapanpun kita mau dia siap memberikannya Carilah guru yang tidak meminta imbalan apapun Lalu adakah guru seperti itu? Jawabannya ada Siapakah dia? Siapakah dia? Ada tiga guru yang saya rekomendasikan agar para guru belajar padanya Yang pertama guru yang paling tua Siapa itu? Mbah Google Yang kedua guru yang dewasa Siapa dia? Mas Bro Rosi Yang ketiga Guru yang masih muda Mbak Yu Mbak Yu siapa? Youtube Dengan belajar kepada mereka Saya jamin para guru akan hebat dalam segala hal Semakin sering bertemu dengan mereka Saya jamin para guru akan jadi luar biasa Tidak akan ada lagi guru kaptek Gagap teknologi Guru kuas Kurang wawasan Guru ngaret Ngajarnya lelet Guru semaput Guru semangatnya cepat putus Ayo para guru Indonesia Kamu pasti bisa Indonesia pasti bisa Guru-guru Indonesia Punya kemampuan yang harus menjadikan kita guru hebat bermertama Buktikan kalau kita seorang guru yang tiga as Cerdas, ikhlas, berkualitas Gunakan imajinasi kita Untuk membuat sebuah karya nyata Demi anak bangsa Demi tujuan pendidikan Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih